Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Terima kasih 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 Adil Olimpadi, mencoba 3 poin, gagal kali ini, Sur Liyadin, defensive rebound, gift up pertama, jaga oleh Lutfi kali ini, Januar Guntara, penetrasi ke dalam, kick out, Sur Liyadin, wow, saya melihat sepertinya sedang ada kesepakatan kayaknya, antara dua tim ini untuk tidak mengambil timeout, karena, wow, nice pass, nice pass Lutfi, wow, full court kali ini, Indonesia Jakarta, masih ada Luka Martinus, Luka Martinus, cari teman kali ini, ada Januar Guntara, Sur Liyadin lagi, Sur Liyadin lagi, oh hampir saja, gagal tadi, Adil Olimpadi, sangat baik melakukan, Wenda Wijaya, masuk lagi, ke titik yang sama, hampir saja, kali ini, Wenda Wijaya gagal, karena ada personal fall disana, 25, 22, ini untuk para IB Alvines yang sedang menonton di livestream, ataupun, langsung di Siltex Arena, di laga ini belum ada timeout, jadi, jika anda merasa pertandingan berjalan sangat cepat, benar, akhirnya ada timeout, Bung, jika anda merasa pertandingan berjalan dengan cepat, benar keadanya, karena tidak ada timeout, jadi, ya ini adalah timeout pertama yang diambil oleh Coach Andre Yuwadi, meskipun menggul tiga poin kali ini, iya, Bung, karena mendapatkan dua kali terobosan dari Wenda Wijaya tadi, Bung, jadi, ya itu yang harus di evaluasi ya, iya, Bung, 25, 22, Garuda Bandung, menggul dari Indonesia Jakarta, hanya terpau tiga poin, menyisakan waktu lima menit, di kuartal yang kedua ini, anda bisa menyaksikan tayangan replay dari penjadian di kuartal yang kedua, ini dia Januar Puntaraya, memberikan peluang, pada Sully Andi dan mencetak tiga poin, ya Sully Andi sedang on fire, Bung, ya, 25, 22, sangat tipis sekali, tidak perlu di informasikan bahwa, setelah ini juga ada pertandingan antara Pasifik Zetsar Surabaya, melawan BPD, DII, Bima Perkasa, Jogja, tiga moon BPD, menurutkan Rizgunawan, dematkan pidit% wikunah, danThen 69, Tiga moon BPD. Tagara Jogja, Vitro yang pertama Baik sekali, masuk Juga masuk yang kedua Baik sekali, one point game Satu dari tiga, Winda Wijaya Sekarang top score dari tim, 9 point Menjaga Januar Guntara Lutianus Kembali Januar Ramon Om tidak Pada Hans Abraham kali ini Hans Abraham Sayang sekali Sayang sekali Kaget seperti yang tadi, iya Dan bolanya terlalu kencang memang Pas tadi dari tangkapan Reza Guntara Wenda Wijaya kali ini Wenda Wijaya Rizky Agung Belum juga pecah telur Belum poin selama Tiga laga Reza Guntara Meditasi ke dalam Ada Reza Guntara disana Coba 3 poin Lutianus Usturnowan Lutianus Usturnowan Berbedan pada Irman tadi Yang Offensive Foul Terima kasih. Wendawijaya. Lutfi di corner shooter dari Reza Jakarta ini berhasil. Berbalik unggul 2 poin, 25-27. Reunirang Maitan. Reza Guntara. Saya kira akan disusir sendiri, tapi ada remote di sana. Masuk lagi, Bu. Balas dengan 3 poin juga. Wow, 28-27. Wow, nice hustle, Bu. Reza Guntara tadi. Masih cukup ketat ke tandingan ya, Bu. Menarik sekali. Kali ini, Girman. Girman 2 angka. Gagal. Gagal ada Rian tadi maksudnya. Astag Rian. Leoni Rang Maitan. Wow, handsome, Bu. Oh, handsome, Rham. Nice move. Leoni Rang Maitan. Dijangkan oleh Lutfi ke suara. Rioni. Nice pass. Reza Guntara. Beberapa bahasanya disuapin, Bu, ya. Cuma tinggal masukin. Masih Wenda Wijaya, Bu. Nice pass. Rian kali ini gantian disuapin oleh Wenda Wijaya. One point game kembali. 30-29. Reuni Rang Maitan. Cari temannya kali ini, Raymond Sariputra. Lutfi. Reuni Rang Maitan. Reuni Rang Maitan. Tapi memang sudah dihenti, kan? Lutfi kembali. Defense yang baik. Oh, ini dia, Bu. Oh, lagi-lagi. Wenda Wijaya. 12 point. Wenda Wijaya. Oh, ada sedikit. Ada sedikit kebenturan sepertinya di muka dari Wenda Wijaya, Bu. Oh, iya. Sebenarnya ada sedikit percak darah, Bu, ya. Iya. Luka tadi sepertinya. Oh. Iya, iya. Oval. Subtitisi. Rajabuddin. First time. Renata. Oh, iya. dikantikan oleh Hadiro Rimpade. Iya. Ada luka di bagian sebelah kanan tadi. Iya, ada yang biasanya tergesek dengan pemain lain, Bu, ya. Bagi pertandingan, Bu. Ramon. Wow, Ramon Sariputra. Ada personal foul oleh Lutfi. Tim foul, Kalian, Bu. Free throw, Ramon. Tunggu nomor 5, Lutfi, first personal foul. Perjawaban kedua, Ramon Sariputra. Masuk, oh, baik sekali. Masuk. 33-31. Irman kali ini. Nice pass. Najabuddin. Irman. Irman. Paul. Ah, sayang sekali. Yang diangmetan tadi. Fall number 17, Riondi. Yang diangmetan. First personal foul. Subtitisi. Subtitisi. Minisa Jakarta. Riondi. Lutfi. Rik. Minitrasi ke dalam Asa. Yang lepas tadi. Oh, good defense tadi Najabuddin. Cepat tadi defense-nya. Hans kali lepas juga, Bu. Akhirnya turn over. Garuda Bandung sama-sama tim foul. Kedua tim tim foul diminta oleh NSA Jakarta. NSA Jakarta. Ya, Bu. Figure percentage dari NSA Jakarta 46. Dan 43 Garuda Bandung. Bagaimana, Bu? Ya, secara keseluruhan kedua tim masih sama kuat, Bu. Di dua kuater ini. Poin sama menentukan 33-31. Secara statistik nyaris semua. Nyaris identik, Bu, ya. Ya. Kalaupun ada yang lebih unggul. Seperti kita saksikan NSA. Poin independen area. Poin dua poinnya lebih banyak masuk. 58 persen. Tapi tri poinnya lebih buruk. Ya. Ya. Daripada Garuda. Garuda dua poinnya lebih jelas daripada NSA. Tri poinnya lebih bagus. Secara keseluruhan masih sangat berimbang. Dan belum bisa ditebak, Bu. Siapa yang akan mengambil keunggulan, Bu. Ya. Dengan 12 poin. Yang ditularkan oleh Wenda Wijaya. Sedangkan di Garuda Bandung ada Jenor Kuntara dengan 7 poin. Dan Raymond Sadi Putra 7 poin. Ya. Menarik ini Wenda Wijaya menjadi top skor ini. Ya. Ya. Saya cukup menarik, Bu. Karena ya Wenda adalah yang tertua, Bu. Yang paling senior. Yang paling senior. Yang umurnya sudah paling tua. Dan banyak pengalaman. Dan dari tadi kita saksikan beberapa. Tiga kali kalau salah Wenda melakukan layup. Di sisi yang sama. Dengan tangan yang sama. Gerakan yang sama. Ya. Ya. Gerakannya nyaris tidak bisa dihentikan oleh. Bahkan oleh Pandu Wiguna yang memiliki. Postur dan loncatan yang tinggi, Bu. Ini sebuah layup semi-floater. Cukup bagus. Anderolim Pandey kali ini. Najamudin. Oh. Kembali. Akhirnya tim foul. Karena two shot. Wow. Oh. Terkenal. Lutfi tadi sepertinya. Bagian. Paha, Bu. Iya. Paha sebelah kanan. Iya. Dikantikan oleh. Ini Ofredo. Satu menit 44. Ada detik lagi. 33-31. Hanya terpau dua poin saja. Tuzang. Sayang sekali. Gagal. Gagal. Ruki dari Anesha Jakarta ini. Tuzang. Yang kedua masuk. Selalu menggantikan Najamudin tadi. Substitusi. Tiga rungkaban. Hanya terpau satu poin saja. Satu menit 44 detik. Suryadin. Suryadin kali ini. Yang menjaga di Ofredo, Bu. Iya. Oh, Rian. Oh, ternyata sudah defense juga. Oh. Rian tadi. Oh, nice pass. Nah, slow look pass. Slow look pass tadi. Salah. Sayang sekali. Iya. Tidak agal dari teman three poinnya. Balik. Ander Olimpande kali ini. Jagal Olimpande kali ini. Oh, habis saja terpleset tadi. Yap. Still. Surliadin. Ah, sayang sekali. Dio Fredo melakukan personal foul dan 2.81. Sudah lah foul ketiga dari Dio. Iya. One spot would like foul. Wow, one spot, man. Iya, orang terakhir, Bu. Sepertinya tadi. Kita tunggu saja keputusan dari Refi. Iya, Bu. Hanya terpau tiga poin, Bu. Benar sekali. Ini sangat menarik pertandingan hari ini. Hanya satu menit. Cikot yang kedua ini tersisa. Bagaimana, Bu, melihat rookie dari NSA Jakarta ini? Iya, dia Fredo sejauh ini, perbedaan ini kurang perform, Bu, bagi saya. Karena sudah ada tiga foul dalam, kira-kira dia hanya bermain tiga menit, Bu, menurut saya. Tiga menit atau empat menit, kita belum melihat statistik. Iya, benar, Bu, tiga menit. Iya, tiga menit, Bu. Iya. Hanya bermain tiga menit dan sudah dapat tiga foul. Saya rasa bukan harinya Dio dan mungkin Coach Hacik bisa memikirkan untuk mengistirahatkan Dio di kuartal dua ini, mempersiapkan di kuartal tiga atau kuartal empat. Untuk mengantikan seorang Menda ya. Iya, Menda Wijaya ataupun Ande Rory Pandey, Bu. Benar sekali. Baik sekali, masuk tadi Surhulia Din. 36, 32, 1 menit 9 detik. Reuni Rametan, kali dijaga oleh. Oh, dapat ditepis oleh Rely Pratama, tapi masih dikuasai. Jadi dalam mahatan, Ramon Sariputa dijaga oleh Ande Rory Pandey. Coba 3 poin. Masuk. Nice. Sangat baik tadi. Oh, 2 poin. 32. Long two tadi ya. Kali ini. 6 detik. Oh, teknikal foul. Ya, bola oleh Reza Kundala tadi belum dipasih ke dalam, Bu. Ya. Dan ditepis oleh Ande Rory Pandey. Dapatkan teknikal foul. Yang menjadi free throw cuma-cuma ya, Bu. Ya. Diberikan begitu saja tadi oleh NSH. Atas kesalahan Ande Rory Pandey. One shot, Sundi Adin. Sundi Adin yang akan mengambil free throw-nya kali ini. Yang ditunjuk oleh Coach tadi. Sayang gagal. Sayang sekali. Gagal. Ande Rory Pandey minta time out. Ya. Apapun strategi yang diberikan Coach Ande Rory Pandey sepertinya akan melepaskan tembakan-tembakan ya. Ya, benar, Bu, Half Court. Di Half Court kita akan lihat banyak akan ada kemungkinan besar akan, dari tadi ya, skema-nya. Ya. Skema yang dilakukan adalah isolation, kemudian masuk ke dalam kick out. Ya. Biasa kan gitu. Tapi biasa, kalau tergantung pemain yang bawa. Kalau bawa kemungkinan besar akan antara Rioni atau Raymond. Dan Sundi Adin, Reza Guntara menunggu di corner-corner, Bu. Ya. Karena ada di persentase cukup baik kali ini. Ditambahkan tinggi 3 poin. Dan tentu saja keputusan dari Coach Andri Yuwadi. Ini adalah tayang lang. Pass break tadi. Dan, oh ya, bola belum passing oleh Reza Guntara. Sudah ditepis oleh Andri Rory Pandey. 6 detik. Nah, kiri kuarter yang kedua ini. 3 per 4, 3 per 8. Ada Lutfi, Rian, Relly, Yufrido, dan Adeno Limpande. Garuda ada, Raymond Sadiputra. Dan ini ramai tan, Hans Abraham. Yang juga mampu melakukan tembakan 3 poin. Oh ya, Hans akhirnya dimasukkan, Bu. Berarti ini, benar-benar mencari 3 poin. Kemudian Rioni yang datang. Ambil bola. Kita tunggu saja ada 6 detik, Bu. Iya. Oh, tidak. Oh, bukan. Hans. Oh, Reza. Hand off. Raymond. Corner. Rioni out. Ada personal foul. Tunggu saja. Oh, wide offensive foul. Raymond Sadiputra. Come on, come on. Come on, come on. Oh. Ini Yenisa Jakarta, Bu. Yang meminta tem out. Iya. Ini sangat menarik sekali. Sebenarnya jadi menunggu. Memang sengaja mempersiapkan tubuhnya untuk ditabrak, Bu. Iya. Ya, hasilnya offensive foul. Cukup bagus. Apa yang dikakakan oleh Dio Frido. Nah, kita tunggu saja pesan dari Beswah Yusi. Apakah ini akan memakai eksekusi di detik-detik terakhir di kuantar yang kedua ini. Lagi ABL Fan, dimanapun Anda berada. ABL Gojek Turnamen ini diselenggarakan hingga tanggal 21. Tepatnya di Sritek Arena. Bagi Anda warga kota Solo dan sekitarnya. yang dari manapun Anda berada yang bisa mendukung tim kesayangannya. dengan membeli tiket yang, tiket nanti akan disumbahkan ke korban bencana. Palu dan Donggala. Oh, yang akan mengambil adalah Weda Wijaya. Lutfi, oh gagal. Sayang sekali. Akhirin kuantar yang kedua ini. 3-4, 3-4. Sayang baik dari Lutfi tadi. Menutup kuantar yang kedua. Jangan kemana-mana masih di ABL Gojek Turnamen 2019.